Saya tanya dulu sempat mau di OI Salah satu pelarian saya dari ketidaksukaan di Fakultas Hukum itu Saya bermain musik itu Kelompok band saya ini kan kelompok band anak-anak kurang mampu Pernah aku panggungnya itu sampai Ambrul Loh iya Kita sudah pasang semua, kita sangklon Begitu kita pegang gitu Gitar ini nyetrum Kalau saya memang gak bisa menerima dandut Dandut itu sebenarnya juga bagus loh Lu tuh ingwi sampai di Surabaya pernah marah-marah ya pas festival Itu karena malamnya hotelnya dihancurkan Dunia musik rock ini sudah tidak marketable sekarang Iya lebih nge-pomp Dan masa gak jantan lah Karena gak isi kepikiran untuk kolaborasi ini Pak Selamat sore Sobat Rabu dari Bucunegoro Kembali lagi di acara podcast dari Bucunegoro Kali ini mengusung tema yang berbeda Karena kita akan membicarakan musik-musik Eropa tahun 80-an, 90-an dan kebawah Bersama bintang tangan kita yaitu ada Gus Ries dan juga Pak Hari Pras Ini seorang legend lah di masanya ini Monggo-nggo disama dulu Assalamualaikum Jadi mungkin nanti obrolanya kita ngalir boleh Pak ya Tentang musik-musik lah Pengalaman berapa, pengalaman berapa, pengalaman berapa, pengalaman berusik itu seperti apa Ini bisa dimulai dari Pak Hari Tentang pengalaman musiknya Pak Jadi pengalaman musik saya waktu itu memang kalau di tahun 80-an, 90 itu sebenarnya dari sisi teknologi kita kurang Masa saat itu Kayak apa efek dan sebagainya itu kurang Namun kita berusaha untuk bermain Atau memberikan suguhan ke masyarakat itu Dengan keterbatasan, peralatan dan sebagainya Tapi kalau di tahun 80 itu memang besar kekurangan kita Dan untuk tahun 90 sudah mendingan itu Sudah banyak apa mungkin alat-alat musik yang bisa kita gunakan Dengan apa, kagak yang bagus itu Berarti itu awalnya tahun berapa Pak? Pertama kali ngeband sama teman-teman Saya sama teman-teman itu tahun 84 ya 84 mungkin, mungkin 84 itu kamu mungkin masih belum lah 84 masih jauh 84 itu saya sudah apa, bermain musik dengan teman-teman Walaupun masih apa, genjrengan dengan teman-teman Jadi ceritanya mungkin bisa, teman-teman yang lain mungkin bisa tahu Bagaimana kondisi Bu Jonegoro saat itu Kalau nongkrong kita seperti di Lores Stasiun Di Lores Stasiun itu memang tempat mangkalnya teman-teman Dan kemudian teman-teman juga ngepostnya waktu itu di Pakri Di Serinah, di Serinah, di Pakri itu Dan kemudian mencoba untuk berkolaborasi dengan teman-teman Untuk bermusik di Bu Jonegoro Kemudian ini Pak Hari waktu itu megang Basis siapa Pak? Saya bas ya Bas itu kan Basis ya Bahkan saya juga punya grup Dangdut juga punya saya Waktu itu Lintas Kendri Iya Lintas Kendri Dangdut juga punya Sudah bisa Untuk Kiblet bermusiknya Pak? Kalau Kiblet bermusiknya, kalau tahun 80-an itu masih ke pop kayak cosplay Pampers, kan nggak gitu Kalau Eropa itu kayak In The Beaches dan sebagainya Mungkin selanjutnya dari Gus di sini Mungkin bisa diceritakan pengalamannya Awalnya tegaknya Pak? Kita itu dulu Saya sendiri kan senang untuk Musik, terutama musik rock barat itu kan Sudah mulai SMA Kemudian tahun 1991 Itu diterima di Fakultas Hukum Universitas Jember Dan kita kebetulan meskipun kita Bujonegoro Tapi komunitas berfungsi saya judul di Jember Tidak di Bujonegoro Jadi itu kita kuliah di sana Hampir saya 4 semester Bergabung dengan teman-teman Antar Lintas kota Ada yang dari Surabaya Ada dari Yogyakarta Kemudian ada dari yang Jember Kemudian dari Malang Kita Dari Di kos antar kos itu Kemudian kok ada Semacam Apa namanya Kemestri Kemudian kita bikin beberapa grup Waktu itu kita Disitu Kita terus terang Genre-nya adalah Rock Terus terang rock Kadang juga Rock Apa alternatif Kayak Kolektif soul Ataupun mungkin Nirvana Sekali-kali Sekali-kali Ya main sepultura lah Transmetal Yang gitu Arise Kita Kita arise Kadang kalau Kalau di Metallica Kita yang Notting Arise metal Atau mungkin Entertainment Itu yang mungkin Jadi favorit Jadi Kita mulai 91 sampai 94 Kalau tidak salah 94 Tetapi kita yang paling Aktif itu 3 tahun Terus terang Kelompok band saya ini Kan kelompok band Anak-anak kurang mampu Jadi memang motivasinya Ngamen Pak Erie Ngamen di hotel Di inaugurasi Kita undangkan Itu Maaf Kalau di Jember itu Bohan itu Nanggapnya rock Bukan Jadi Tapi lagunya Ya semia Misalkan The Redius Blonde Jadi memang Tidak keras-keras Banget lah Kemungkinan Seperti Bon Jovi Never say goodbye Lagu-lagu seperti itu Yang tidak Jadi Disitu Memang kita Cari duit Mas Kita Memang kita Untuk menutup Apa Biaya kuliah Untuk biaya makan Bukan biaya makan Itu kita Setiap malam minggu Itu kliter hotel Mana yang bisa dimasuki Bisa makan Kalau pengalaman Ngamen Misalnya Saya juga pernah Ngamen Kalau ngamen Itu ya sudah Seperti itu Dari rumah Ke rumah Dan sebagainya Kalau kita Pada saat itu Saya masih sekolah Di STM dulu Saya STM Kayak gitu Mas Ngamen Itu sudah pernah Namanya memang Ngamen 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 Grup Di beberapa hotel Itu kan Kalau malam minggu Biasanya Ngundang Kita Itu Lumayan Ya Lumayan Waktu itu kan MTV Itu kan Sering menyiarkan Yang model-model Akustik Itu Yang kita Namanya Seperti itu Yang model-model Kayak gitu Untuk Ganya sendiri Namanya apa Pak Duyuh Kita pakai La L A Ben Kemudian Kita pakai Apa ya Gabungan nama kita Itu ada Mas Gun Kemudian Agus Jadi G A Agi Agi B Jadi kita singkatan-singkatan Dari nama kita Karena Kenapa pada saat itu Maaf ya Di Jember itu kan Saat itu Apa namanya Musiknya kan Banyak sekali Dan Namanya keren-keren Luar biasa Namanya kurang Kita bikin nama yang Sudahlah Kita Biasa-biasa Jadi kita bikin Antithesis Kayak gitu Dan kebetulan Kalau waktu itu Di tahun 92 Itu untuk lagu-lagunya Collective Soul Nirvana Dan alternatif itu Tidak begitu populer Baru setelah itu Indomusik Indonesia Baru mengenal itu Tapi dalam waktu itu Memang kita coba Memberikan alternatif Kebanyakan mereka kan Kalau baletnya Main ya Ingwi Kemudian The Dream Theater Kadang-kadang Ada yang bisa Dream Theater Jus Satriani Itu yang biasa Tapi Yang alternatif jarang Jarang Akhirnya kita coba Masuk di lini itu Ya mungkin pada saat itu Tidak apa ya Tidak banyak peminannya Tapi kemudian Setelah itu banyak Oh ternyata Bisa diterima juga Akhir-khirnya Berarti Mencetuk Mencetuk Ya Waktu itu Kita memang Pada saat itu Musik apa Kalau didengarkan Bagi full distortion Kalau untuk bali Bagi apa Waktu itu Waktu itu Ada Ini Kita ada Bandnya itu Pertama itu Mungkin Sama Mas Piping juga Itu Di Alaska Di Alaska Itu melegenda Di Bujonegoro Ya melegenda Itu memang Pada saat itu Ya memang Kayak Alaska Itu memang Lagi terkenal juga Di Bujonegoro Dan kemudian Untuk saat ini Kayak Alaska Itu masih Excess Masking itu Masking itu Usianya 75 Kalau tidak 76 Itu masih Dia main Asakso pun Oh Gitu Ya Kalau Bapak sendiri Masih ini Kalau saya Masih juga Artinya Tetap 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 Nggak lupa Saya Kalau Bilem basis Ini yang paling favorit Bapak Jantikan Ya Kalau Basis itu Ya Ini Yang Mana Dari Kalau Kalau Saya Lebih Cenderung Ke The Parple Kalau Saya Sending Balgibet Mr. Big Balgibet Ini Inggrisiasanya Kemarin Ke Solo Di Parple Saya Nggak bisa Datang Ke sana Dan Mungkin Personelnya Udah Tua-tua Kalau Saya Di Parple Tahunya Ya Smoke on the Water Teris Oh Semoga Ngomongin Ben Kan Nggak Mungkin Kita Nggak Punya Alat Pastikan Punya Koleksi Alat Untuk Pak Erie Koleksi Basnya Koleksi Bas saya Ada Dua Jadi Ada Melodi Juga Kemudian Ada Keyboard Dan Seperangkat Sound Sound Sistem Masih Saya Simpen Di Rumah Jadi Kalau Lagi PT Itu Lagi Main Piano Biar Untuk Isi Apa Tidak 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 Tetang ada yang saya beli, kemudian ada yang saya bikin sendiri, baik gitar yang bolong atau gitar apa namanya, akustik itu atau gitar melodi, saya juga bisa bikin bahasa lain gitu, karena pada saat itu kita ingin punya alat tapi tidak punya uang, jadi kita, 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 kita membeli my spare part nya, kemudian kita susun, tapi yang sekarang masih ada, saya punya Ibanez satu, yang melodi, kita melodi, kemudian Yamaha satu, kemudian satu sound apa namanya, back sound nya yang masih, masih yang standar, kemudian satu gitar yang standar, maksudnya standar panggung ya, saya panjang gitar akustik satu, yang tidak standar ya maaf banyak, kemudian saya punya zoom 69 itu yang, ya efek zoom itu saya masih punya peserta sentasi, iya masih bagus itu, masih bagus kalau zoom 9, kalau dulu kita pakai ini apa yang injak kecil, distorsi, iya beberapa nanti hasilnya kayak hafal kan, beda memang, ini apakah pernah nih Pak, Alaska ini, Alaska pernah bikin lagu nggak sih Pak, ciptaan sendiri gitu? kayaknya, sebenarnya untuk Alaska sendiri, nggak, nggak, nggak begitu berpikir punya lagu atau apa gitu, tapi, dari semua personil ini, ini maunya juga pengen buat, apa lagu, nggak gitu, nggak gitu, nggak gitu. Berarti belum ya Pak? Belum, belum ya. Tapi namanya cukup. Belum iya. Manggu, kacang. Oh iya. Bisa, ini, 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 ini nggak ini loh, nggak, 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 ini nanti ya, cip, boleh tiba-tiba. Takutnya ini, kacang ngasih panggung gitu. Kalau kita dulu nggak bikin lagu, tapi kita punya, apa namanya, lagu kebangsaan, mas. Jadi kalau kita mau manggung itu, mesti kita, jam session kita buka dengan, apa, lagu, apa namanya, Gambang Suling itu, tapi kita model rock, tuh. Mesti itu kita punya, kita, kita permak, sedemikian. Jadi, kekhususan di grup kita itu, itu. Jadi lagu Gambang Suling, kemudian kita, kita bikin jam session, ya semi-semi rock, ya semi rock gitu ya. Kemudian, ya sebagai band pembuka kita, lagunya seperti itu. Itu kita main dua sampai tiga menit, gitu. Tapi ya biasanya, ee, siap panitianya, biasanya keberatan. Kita harus kasih sesuatu lah kepada yang, apa namanya, operatornya. Operatornya. Agar kita dikasih, apa, sesi itu, itu kan, itu. Jadi gitu. Kalau sampai bikin lagu, kita belum, belum sana. Karena memang, ee, gitu. Kita, ya, menurut saya waktu itu, pengennya, ee, dapet uang, gitu aja. Praktis, praktis. Pasti tetap berdasar. Iya, karena, iya, itu. Untuk band rock, favorit sih? Saya, hari ini, ee, tetap favorit saya, untuk band-nya itu, Angwie Malestine. Kemudian untuk gitarisnya, tetap Aju Satriani lah. Oh, jadi selera-nya ini rumpah banget. Iya, iya. Iya, karena, kasih. Kalau saya, ee, Kalau grupnya ya, ee, kayak, saya itu paling suka Bee Gees sebenarnya. Bee Gees, jadi grupnya itu, ee, untuk Bee Gees. Tapi tetap, ee, kayak, solo melodi, ee, kalau Mas Ries kan tadi, Jus Satriani. Iya. Stevai itu bagus. Oh, iya, Stevai. Stevai itu bagus. Iya, Stevai itu bagus. Dua gitar juga ya. Iya. Dua gitar sengah. Ee, jadi, ini ada dua narasumber yang punya genre yang berbeda ya. Iya, iya. Mungkin, pernah nggak sih kepikiran untuk kolaborasi ini, Pak? Iya, gini. Oh, maaf ya. Memang, ee, kalau, yun seo, ya, kebetulan kita di Jember itu dulu, kibratnya kan, dulu itu Mas Anang, Anang Hermansah itu kan kita, dia dulu kibratnya Jember itu kan, dia di Sampen. Sampen itu menguasai beberapa unit usaha. Jadi, sangat kuat disana itu, melahirkan Mas Anang. Kemudian kita di, di level bawahnya. Kita juga sama latihnya disana. Di Hotel Sam namanya, itu disitu. Jadi, pada saat itu mungkin perkembangannya sudah sangat, sangat, sangat tinggi. Dibanding mungkin Pujud Nugoro ya waktu itu ya. Eee, jadi festival dan lain sebagainya itu. Tetapi ketika 96 saya pulang kembali ke Pujud Nugoro dan, maaf, kita kembali ke sini. Saya melihat, ee, memang sangat minim. Mungkin apa saya sampaikan, Pak Sherita, di tahun 96 itu juga masih minim. Mungkin ada grup-grup ya, grupnya Mas dari Alaska. Itu yang mainnya Ghost Plus dan aku-laku seperti itu. Tapi ketika kita melihat, kok disini kok tidak ada aliran Trasmatal. Atau minimal lah Bon Jovi, itu kita kesulitan. Waktu itu ya. Ya, kita juga pengen waktu itu, kita sudah kerja, sudah punya. Ya, maaf, sudah punya duit, pengen lah. Alat sudah ada lengkap. Kalau kita beli alat sih bisa gitu ya. Tapi, susah Mas untuk berkolaborasi gitu ya. Tapi mungkin, dari ide ini mungkin bisa lah kapan-kapan kita berkolaborasi. Ya, bisa. Mencoba anu apa, mencoba untuk berkolaborasi. Tapi kecil-kecilan aja. Untuk Metallica juga mengikuti, Pak? Metallica itu hampir semua albumnya saya dulu punya. Semua albumnya. Jadi, ada koleksinya. Jadi, yang paling saya suka itu Justice For All. Karena itu bidang saya dihukum. Jadi, lagu Justice For All itu menyuarakan ketidakadilan maupun keadilan. Jadi, kalau kita orang hukum, ya misalnya sebagai saya basic, sebagai avokat, lawyer itu kan ya. Kita harus, lagu kebangsaannya harus Justice For All. Kemudian, yang album Black itu yang kita suka ya. Notting Ares Master sama Entertainment kan. Di situ kan sudah sangat favorit. Tapi, sebagai lagu kebangsaan tetap Justice For All itu. Album itu, album putih itu ya. Di Entertainment itu kan intronya. Iya, intronya memang. Orang, semua orang. Orang, semua orang. Kalau Pak Riz sendiri, tentang The Beatles. The Beatles, kita juga mengikuti juga. Walaupun, sebenarnya semua grup musik, semua itu saya ikuti semua. Karena yang namanya musik itu, kita enggak pernah membedakan. Itu aliran apa-apa itu, tetap untuk semua jenis musik, saya juga suka. Ini yang kayak Ndang Dut itu sebenarnya juga bagus loh Mas. Ndang Dut itu, wah luar biasa itu. Pada saat itu, tahun 94 kalau enggak salah, itu saya juga terjun di Ndang Dut. Saya punya grup juga namanya Sivana. Oh iya, Ndang Dut. Wah itu seru itu. Oh pernah aku panggungnya itu sampai ambrol. Oh iya, pernah itu. Iya, wah udah main, penontonnya lagi kalap. Semua apa yang ada di sana udah morat marit semua. Iya, karena saking geraknya di atas panggung itu sampai ambrol panggungnya. Itu pernah itu. Itu pernah saya waktu main di daerah ini jadi Rogo sana. Jadi kan ini dari Pak Erie sendiri kan, bukan kolaborasi, lebih ke menerima Rog Eropa. Kenapa sih? Gede Ndut itu ya? Alkindre ini. Itu kalau di sini tentang perkembangan Rog Eropa yang akhirnya tahun 94 itu jatuh juga di reka otomatik? Jadi memang pada saat itu mungkin terjadi kejenuhan ya ketika musik Eropa ya. Kemudian ketika make a learn to rock ya. Pertama dia sudah masuk ke agak nge-pop, kemudian wastelife. Itu kan seperti goyang gitu. Saya lihat musik-musik roh balad atau roh agak keras itu sementara mungkin ada sisi kejenuhan yang aliran keras menggunakan trasmetal. Kemudian ya aliran keras itu. Tetapi yang justru kemudian dari kejenuhan ya mungkin dari kok mendayu-mendayu, roh balad dan sebagainya. Kemudian alirannya Demi Yengki, Mr. Big, Skitro dan sebagainya. Itu kemudian mencoba terlihat itu memberikan alternatif. Kemudian muncul apa namanya Nirvana, kemudian Collective Soul itu yang saya tahu saya ikuti. Nah disitu kemudian muncul. Tetapi setelah itu, maaf ya kayak Green Day dan lain sebagainya ya. Dan yang di jajarannya itu kelihatannya lost. Kalau Cranbridge ya, Cranbridge itu kan salah satu lompatan berpikir. Lompatan musiknya kan di sana kan beda kan ya. Kalau dengan zombie kan bisa dilihat. Itu sama sebenarnya, sama dengan Collective Soul sama dengan Nirvana. Saya ingin keluar dari musik rock yang mainstream kan gitu. Ini yang saya lihat. Jadi ada yang berhasil dan ada yang tidak. Tetapi saat ini setelah tahun 2000 saya melihat bahwa dunia musik rock ini sudah tidak marketable sekarang. Sudah banyak orang kemudian kembali ke musik yang lebih digital. Anak mudanya kan begitu yang marketable-nya di sana. Iya tapi nge-pop. Dan masa enggak jantan lah kayaknya. Harus-harus-harus-harus. Ini juga dirasakan bahari ya. Iya. Orang-orang kok senang dangdut. Akhirnya kan itu. Iya, iya, iya. Kalau saya memang enggak bisa menerima dangdut. Saya sudah tidak tahu ya. Memang susah gitu. Ya memang dangdut itu. Memang kalau cengkoknya aja susah itu. Tapi karena kita bermain musik. Tetap kita ikuti aja. Ini lagunya kayak apa. Apa. Untuk aransmennya kayak apa. Mencoba. Saya setiap main dangdut. Mencoba untuk berimprovisasi. Jadi teman-teman kan buat lagu yang diimprovisasi. Enak jadinya. Itu memang kita coba juga di sana. Nah itu. Dia juga aktif di dangdut. Eropa. Kalau Pak Gus Risi ini. Rock pro sih. Muri ya rock. Muri. Karena dia alirani rock. Ini aliranku banyak. Kalau saya sendiri sih kayaknya. Sama ya Gus Risi. Ya mungkin ini mas. Mas siapa tadi. Mas Ereja. Meskipun pada saat eranya itu. Saya lihat Ibu Junegoro itu. Tidak berkembang ya. Tetapi hari ini. Saya lihat. Memang. Ada kemungkinan. Bahwa pecinta rock 90an. Kemudian era-era 80 ke atas. Itu. Ada peluang. Itu. Bisa. Bisa. Bisa muncul hari ini. Begitu. Karena juga sama. Orang bermusik itu. Karena ketika sekarang. Kalau lihat jendrenya. Gak jelas. Saya kata gak jelas. Orang kemudian akan kembali. Kembali ke laptop. Oh ini musik enak gitu. Nah ini tinggal bagaimana. Mungkin para. Para pecinta musik. Kayak kita. Mungkin. Lembaga-lembaga yang. Apa namanya. Yang peduli. Dengan. Apa namanya. Agar. Apa namanya. Dunia entertainment itu. Berkembang lagi. Seperti acara ini. Mungkin akan menjadikan giroh lagi. Semangat lagi lah. Para pemain musik lama. Meneluarkan ini pada anak-anak muda. Sebelumnya ini Pak. Waktu bermusik ini. Titik terendahnya apa waktu itu. Jadi. Untuk bermusik itu. Pasti ada titik jenuh juga. Ya titik jenuhnya. Titik jenuhnya. Pada saat kita. Ini kita bicara dengan teman-teman di grup itu ya. Pas waktu mau latihan. Salah satunya. Enggak bisa datang. Dengan berbagai macam alasan. Ya kan. Macem-macem. Kita jadi jelas gitu. Nah. Jadi. Untuk. Apa. Kalau kita bicara masalah grup tadi. Ya itu tadi. Terkadang. Pasti ada itu. Apa. Turun semangatnya. Itu pernah itu. Pernah terjadi seperti itu. Namun. Dengan. Dengan. Berpikir kita. Lebih dewasa. Kita. Bagaimanapun juga. Datang. Maupun tidak. Teman-teman. Tetap ada latihan. Nah. Jadi. Untuk. Memang. Diperlukan. Semangat. Apapun. Kalau grup musik. Gak ada semangat. Kemudian egonya terlalu tinggi. Buyarin. Pasti. Itu. Di sana. Jadi. Jadi. Pada saat itu. Ada sempat trauma. Ya itu. Sampai. Beberapa bulan. Saya tidak. Itu. Waktu. Besok itu. Ada festival. Kalau tidak ada. Festival. Kita diundang di IIN. Di IIN Jember. Waktu itu. Di Acung. Saya ingat. Malamnya kan. Kita cekson. Ya. Karena bukan alat kita. Begitu. Waktu itu. Ya kita. Tidak tahu. Bagaimana posisi alat. Begitu. Kita sudah pasang semua. Kita sangklong. Begitu. Kita pegang. Gitar ini nyetrum. Wah. Jadi saya kesulitan. Waktu itu. Untuk melepaskan diri. Terus. Akhirnya ada. Drummer saya. Yang tahu. Ya. Mas Yusuf. Itu. Tanah Jember itu. Kemudian mencabut. Seluruh itu. Jadi saya sempat trauma. Karena kesulitan itu. Jadi sempat. Semua dua bulan. Error. Error. Ya. Jadi. Mungkin kayak. Sound systemnya lagi. Apa. Enggak. Fit gender. Kemudian kan. Growthnya mungkin tidak nyambung. Saat itu. Ya itu. Sehingga. Itu bahaya mas. Bahaya memang. Feedback itu. Ya. Feedback. Itu memang itu. Makanya kita. Setiap saat. Sebelum saya pasang. Ya gitu kan. Ya. Jadi itu. Masalahnya bisa. Bisa dicoba. Ini. Cek ke setrum. Diteruskan. Hehehe. Kalau panggung ngambruk. Jadi pemaksaman. Oh iya. Karena. Begini. Kita lagi. Lagi. Apa. Lagi bermain musik. Panggung ngambruk. Itu ya. Jadi pikiran juga. Kalau ada yang ketiba. Ada orang. Itu pasti. Oh iya. 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 Mas. Apa. Gitar apalagi. Kita pernah di D3. Waktu itu inakurasi. Di D3. Fakultas ekonomi juga pernah. Pambruk panggungnya pas. Kebetulan. Pas kita gitu. Aduh. Itu ya pernah. Jadi memang. Sakit. Jadi memang. Yang paling sakit itu. Ketika kita ikut itu. Begitu. Pas giliran teman-teman. Itu enak. Pas giliran kita. Tiba-tiba hujan. Nah. Kemudian. Penonton lah. Panggungnya terocok. Alat musiknya. Gitar gak bunyi. Itu. Itu paling sakit lah. Jadi kita. Kadang-kadang. Pas kita melodi. Gitarnya gak bunyi. Itu kan. Itu pengalaman. Kalau kita manggung paling sakit. Jadi situ-itu. Gak enak. Gak enak. Kalau enak. Makanya saya dulu itu. Ingwi. Sampai di Surabaya. Pernah marah-marah. Pas festival. Itu pernah. Tahun 91. Kalau rasanya dia manggung. Di gelora 10 November itu. Malamnya itu hotelnya dihancurkan. Saya pikir. Kenapa habis manggung. Ternyata memang ketika dia manggung. Hujan gak outfit. Marah. Sama. Kemudian kita rasakan juga. Kita manggung. Dan gak outfit. Setelah itu. Kita gak tahu. Gak tahu. Perasaan malu. Campur sedih. Jadi gak bisa. Misalnya. Makanya pengennya. All out. Maunya kan all out. Mau main kayak apa. Pokoknya all out. Kalau kita gak all out. Mas. Jadi kalau kita sebelum manggung itu. Yang apa namanya. Untuk bagian sound itu. Ya maaf. Kita harus kasih mas. Kita kasih tip. Kalau gak kasih tip. Nanti. Waktunya melodi. Melodi main. Gak bisa. Gak itu. Hasilnya gak maksimal. Iya. Itu kuncinya. Kalau kita mau festival. Festival itu. Kita harus kasih tip si. Itu penata suaranya. Di sound. Monitornya harus. Harus. Sound system itu. Terutama sound system. Yang punya. Perusahaan lain gitu. Ya tetap kita. Kasih tip untuk dia. Supaya. Satu. Hasilnya juga bagus. Itu. Stellane roto. Stellane roto. Stellane roto. Iya. Coba aja kalau. Ya mungkin kan. Bisa bersaing juga. Dengan grup yang lain. Mungkin dikurangi. Atau gimana. Pasti tuh. Itu. Iya. Seolah itu. Pertaruan. Untuk pertanyaan selanjutnya nih. Buat Gus Rismi. Katanya dulu. Sempat mau D.O. Iya. Jadi. Jadi. Ceritanya kan gita. Saya itu kan. Orang ek sakta mas. Saya itu pengen jadi. Ahli teknik kimia. Waktu itu. Saya sangat. Kimia itu saya. Luar biasa. Pengen jadi ahli kimia. Pengen bikin bom. Banyak kan gitu. Waktu itu seneng kan gitu. Ternyata saya. Masuk di. Fakultas hukum. Ya saya katakan. Sekulih apalah gitu kan. Saya. Saya sepele kan. Tahun depan kita ikut lagi. UMPT kan gitu. Nah ternyata. Eee. Akhirnya salah satu pelarian saya. Dari ketidaksukaan. Di fakultas hukum itu. Saya. Bermain musik itu. Jadi saya sampai 4 semester. Jadi kalong. Mbak Asri. Empat malam bergadang. Main band. Kemana-kemana. Paginya. Ngantung gak kuliah. Gitu. Gitu. Jadi IP. Iya. Jadi IP itu. Akumulatif meter empat itu. Satu kema sembilan lapan. Jadi tidak ada dua kan. Saratnya itu tuh. Gak boleh seharusnya. Ya. Karena. Tanggil dekan. Karena sampan. Mencintai musik. Mencintai musik itu. Iya. Kan gitu. Akhirnya kita kejar. Kita ngejar. Ketergaraan itu. Akhirnya. Alhamdulillah. Tanpa meninggalkan musik. Tapi kita sadar. Masa depan. Ternyata saya harus. All out dihukum. Mungkin takdir. Awas seperti itu ya. Jadi kita. Dan kuliah. Alhamdulillah. Kita keluar. Tanpa mencari pekerjaan. Kita sudah. Waktu itu. Sudah. Tanpa lah. Mencari-cari. Sudah. Kita langsung siap kerja. Kita keluar. Di balik ngoyo. Di balik ngoyo itu. Akhirnya memetik. Iya. Kalau Pak Ari sendiri. Pernah seperti itu. Kalau saya. Lebih. Saya enggak. Enggak anu ya. Mulai dari sekolah. Kemudian. Karena. Untuk. Terakhir. Di 2010. Itu. Saya ngelanjutin. Guliah. Di Surabaya. Sama. Sebenarnya. Iya. Karena. Mencintai musik juga. Sama. Iya. Urusan. Urusan. Guliah. Kadang ya. Tetap. Anu. Apa. Banyak yang. Apa. Tertinggal. Jadi. Mulai. 91. Sampai. 2004. Itu. Ini. Kenal Pak. Teman-teman. Di radar. Sini. Tahun. Berapa ya. Sekitar. Tahun. 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 Tapi banyak temen kok, banyak temen akhirnya dari apa nge-band, nge-group dan sebagainya, temennya banyak Iya sih, lintas kota ada, iya lintas kota, biasanya anak-anak itu temennya malah banyak Iya memang pada saat itu kita, ya maaf Mas Diri ya, pada saat itu anak-anak yang krok itu kan tidak dikatakan dengan narkoba, kemudian minuman keras dan sebagainya Tapi tidak semuanya, memang pada saat itu juga banyak yang seperti itu, tapi kita coba, maaf saja memang kelompok saya itu ya cuma satu yang mungkin Dari anak-anak yang mungkin tidak dalam basic agamaan, jadi yang grup saya itu, yang tiga itu mulai yang ngedram, kemudian yang gitar itu sama yang vokalis itu semuanya anaknya Ustadz semua Jadi itu ya Rondok terprotek, proteknya masih ada Tetapi imit masyarakat pada saat itu, kalau anak gondrong begitu ya itu Ini, ini dulu saya sangat kurus, tapi pikirannya saya itu morfinis, padahal enggak, kurang makan iya, kalau morfinis enggak, karena ada itu, ada itu, kurus sekali Gondrongi lah, canak nakal ya Ya canak nakal ya kan, gitu Padahal ya enggak, ya enggak, jadi kayak gitu ya, tirakatnya ya Pak Ziria Ini pertanyaan satunya nih, gitaris atau bassist ya buat keren? Kalau saya, kalau saya ya, ya tetap gitaris, ya tetap apa, apa namanya, melodi lah Iya beda mas, bass itu berbeda, karena ketika suara terakhir itu yang didengarkan sih bass, bukan melodi lah Kalau bass, ya pasti itu Ya kita, kita kan, kalau di lead ya, kita di melodi tuh tetap ketukannya bass, apalagi kalau paul di bed ya, kita kan bassnya kan ngalir kan ya, sama drumnya Jadi kita ya tetap ya, kalau bassnya slendro semuanya, ya kalau slendro kan gitu, itu mas Kalau melodi sebenarnya hanya mengisi saja, jadi rhythmnya sudah ada, kalau bass itu harus sama dengan ketukan drumnya Dan ketukan gendang Iya Apa bassist ibu? Wai Di situ ketuanya di situ, titik jatuhnya di sana Mungkin pertanyaan terakhir nih, untuk Gus Gus juga dari Harapannya musik di Bojonegoro, kan kita mengingat di Bojonegoro, pasti kan kurang berkembang musiknya juga seperti apa Terus, wadahnya juga kurang di Bojonegoro, panggung-panggung pentasennya juga kurang, mungkin ada apa dari Pak Adi? Iya, oke Saya mungkin ada sedikit berharap juga kepada, mungkin terutama ini penyelenggara musik ya, katakanlah Misalkan kalau ada festival dan sebagainya, itu tetap dibuat agenda Jadi bermusik itu kayaknya Bojonegoro ini mati suri, mati suri Karena satu ya, kalau kita melihat Bojonegoro itu ada Dewan Kesenian Bojonegoro, tapi enggak ada mandul dia Enggak pernah ada, itu festival atau apa, itu enggak pernah Musik contemporary atau musik apa, klasik dan sebagainya Itu tidak pernah, jadi mungkin untuk kedepannya saya berharap mungkin untuk grup-grup band ini Entah itu aliran apa, itu bisa bangkit Bisa berbuat sesuatu di dunia musik ini, karena yang namanya musik ini kan Tidak pernah memandang dari strata kehidupannya dia bagaimana kan itu Jadi kita berharap untuk pelaku seni, terutama untuk musik ini Bojonegoro itu perlu ada apa, perhatian dari semuanya Karena yang namanya, apa ya, mau memberikan, mau berimprovisasi terhadap musik itu Kita masih terbatas untuk sekarang Kalau, mungkin kalau untuk pada saat dulu memang ada festival musik Terus ada festival musik apa gitu, ada, tapi sekarang kayaknya enggak ada gitu Jarang? Jarang, mungkin ada musik, kafe-kafe itu, tapi kan kurang-kurang seru gitu Lain dengan kita nge-gebuk ke apa gitu ya, itu berbeda Jadi mungkin saya berharap untuk terutama mungkin pemerintah ini harus mau berbuat Bagaimana musik itu bisa berkembang di Bojonegoro Memfasilitasi saja, tidak perlu kita harus apa, memfasilitasi itu akan lebih baik gitu Mungkin fasilitas tempat dan sebagainya, izinnya diangel-angel, izinnya susah itu Bukan repot, bikin repot kita gitu Nah itu harapan kita untuk ke depannya gitu Untuk Gus Li? Jadi begini, musik sekarang ini kan dunia-dunia gak kecil ya Sebenarnya, kalau kita bermusik itu mungkin bukan sebagai tujuan hidup Sesidaknya ada semangat bagi generasi anak-anak, generasi muda yang sekarang baru menginjak itu Bahwa dengan bermusik itu kita akan menjadikan ada semangat berkompetisi Kita banyak misalkan akan ditemukan misalkan gitaris handal apa Kemudian meledis dan sebagainya kemudian Itu akan ditemukan ketika namanya komunitasnya lahannya itu bagus Makanya sekarang ini misalnya, kalau dulu di Jember Surabaya itu kan festival-festival banyak Nah sekarang ini mungkin pemerintah atau mungkin pihak swasta bisa banyak sekali memfasilitasi Untuk jadinya kelahirnya, apa namanya, pemusik-pemusik yang baru yang handal Sehingga ada semangat berkompetisi Alhamdulillah kalau misalkan ketemu, apa namanya, beat-beat yang bagus Tapi setidaknya, kali industri musik itu kalau berkembang Maka akan berkaitan dengan industri yang lain Nah mungkin secara ekonomi juga akan menambah pendapatan kesejahteraan masyarakat Pendapatkan PAD dan sebagainya Mendatangkan orang luar kesini dan sebagainya Mungkin akan banyak festival, kita bisa mengundang grup-grup dari Jakarta Atau mungkin dari luar, sehingga itu akan menambah wacana kita bermusik Dulu itu teman-teman kita, itu yang di Surabaya, di Bujunegoro itu Seperti guitar-nya suara Surabaya Rock Band itu juga ada yang dari Bujunegoro Kemudian keyboardnya, banyak yang ikut grupnya Wadasa itu keluarannya Lokselebur Wadasa itu Jadi jangan dikira orang Bujunegoro itu nggak pandai kita Tapi semuanya lari ke luar kota gitu Jadi karena memang tidak ada lahan yang bagus untuk ber... ya di situ Jadi itu harapan ke depan itu tolong difasilitasi oleh semua Bujunegoro Tapi ini juga jadi PR ya Pak? Iya jadi PR ya Pak Kita semua untuk menghargai karya ciptaan Apalagi musik Mungkin lahan-lahannya juga diperbanyak lagi Iya Oke Mungkin ada pertanyaan terakhir lagi nih dari saya Ini kan lagi viral-viralnya itu namanya Polisi Skena Polisi Skena itu naikin lah Tiga lagu favorit lo ya gitu Kalau Gustri, tiga favoritnya apa Pak? Lagu tiga favoritnya ini? Ini Broken Heart lagu White Lion kemudian Apalah banyak... Kedua-duanya itu yang dua ya Dari White Lionnya Kemudian yang satu November lain Oh Yang satu Teal Drop Dito sepat itu yang di White Lion Ya itu lagu patah hati lah kan gitu Gana, gana zaman dulu itu keren lagi Gendroses Gendroses Saya merungkap aku Gak masuk Gak lama ini nih? Gak lagi favoritnya? Kalau itu mungkin sungguh sangat lama mas Tahun 76 Gak apa? Prokol Harum itu Ya udah Prokol Harum itu Apa itu judulnya Bel Apa ya Saya agak sedikit Itu tahun 76 Mas Sangat-sangat Minim sekali musiknya Gak ada efek Ya udah Ya itu Memang Tapi enak didengar itu Nah terus Kemudian Yang Beaches tadi Itu ada Apa ya Karena banyak juga Beaches Kemudian Ada Ini Apa tadi yang saya sebutkan tadi Itu Kalau 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 Plus Plus itu Ya karena musik Indonesia Ya Semua lagu Enak didengar juga Karena kan Lagu-lagu yang gak Gak ketinggalan juga Semua anak muda juga masih Masih bisa Masih bisa diikuti Mungkin itu aja Pak Ya saya kira itu Mungkin Pembicaraan ini Bisa dilanjut Segment Berikutnya Kita ketemu lagi Terima kasih Untuk Para audience Radar Bocenogoro Mungkin Nanti bisa Di like Comment Atau subscribe Karena Ini pembahasan ini Sangat unik lah Karena Membahas tentang musik Yang ada di Eropa Di Indonesia Apalagi di Bocenogoro Sendiri Terima kasih saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh